nomor satu ya pada tahun 2000-an sinetron tentang perjodohan pernah mengisi layar kaca tanah air senatron ini sangat bombing di masanya kamu generasi sepuluh puluhan mungkin mengetahui salah satu sinetron perjodohan yang dikawing gantung ya guys tidak ada tidak terasa sudah 14 tahun berlalu senatron ini dimainkan nah penasaran seperti apa transformasi para pemainnya yuk kita simak beri video berikutnya nomor dua Azmiranda artis cantik belestaran Belanda memulai karirnya lewat sinetron kawing gantung yang merupakan gadis cantik yang ditaksir Ridho kini ia sudah menikah dengan aktor tampan Jonas Rifando sejak Desember 2013 lalu keduanya terlibat dalam cinta lokasi kemudian menjalankasi dan menikah meski sudah 15 tahun terlalu wajah Azmiranda masih tampak awet muda dan cantik Hai nomor tiga jutsara ya jutsara dikenal sebagai artis yang kerap memberankan toko antagonis meski juga sempat absen namun ia kembali aktif dengan memberankan toko antagonis dalam jurul sinetron cinta karena cinta bersama Natasha Wilona dan Caesar hito jutsara walaupun hingga kini memiliki wajah yang awet muda guys nomor empat Hai Didi Riyadi ya Didi Riyadi juga merupakan aktor sekaligus musisi dari band elemen dalam sinetron kawing gantung yang memerankan toko utama pria yakni Ridho kala itu Didi Basi berusia 23 tahun kini pria yang berusia 38 tahun ini masih aktif bermain musik dan tampil di beberapa acara of air namun sudah tak lagi memerankan sinetron di layar kaca saat ini ia juga aktif bermain media sosial di kanal Youtubenya nomor lima Hai Natalia Sarah Hai Natalia juga memutuskan membeluk agama Islam pada tahun Juni 2001 pada 2018 lalu telah mantap menutup auratnya dengan berhijab penampilannya pun kini semakin cantik dan anggun Hai nomor enam Hai Rai Hanun ya Siti Haver Rai Hanun Nabila akrab disapa Rai Hanun merupakan artis yang telah berkecimpung di dunia hiburan sejak tahun 2003 lalu yang mengawali karir sebagai finalis gadis sampul kepopuleran Rai Hanun mencuat ketika ia tampil dalam beberapa sinetron salah satunya kawing gantung dan istri dari sutradara Teddy Soireen Maja ini terbaru bermain layar terbang